Intro Tidak hanya diduga melakukan pelecehan, Kapolres Bola Amongondo Utara Bolmod Polda Sulawesi Utara, AKBP Areis Aminullah juga diduga mengancam mantan sekretaris pribadi Sespri Bribda DS. Bribda DS mengungkap usai AKBP Areis melakukan aksi bejatnya. Ia memperingatkan Bribda DS agar tidak menceritakan hal itu ke siapapun. Bribda DS lantas tertekan batin atas kelakuan atasannya itu. Ia mengaku selama 8 bulan menjadi Sespri, Bribda DS merasa sangat tidak tenang dan terancam. Pasalnya, kelakuan tak terpuji itu dilakukan AKBP Areis tak hanya satu kali, melainkan berkali-kali. Bahkan Bribda DS sampai trauma dan kerap tak mau menghadap kalau dipanggil Kapolres. Tepat pada awal September 2023, korban kemudian melapor kepada Kapolda Sulut, Irjen Polsetio Budianto, dan Propam Polda Sulut. Sementara itu AKBP Areis Aminullah saat dikonfirmasi wartawan belum memberikan tanggapannya. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!